Kunci bahagia itu iman dan amal soleh. Jadi kalau kurang bahagia apa artinya? Kurang iman dan kurang amal soleh. Bukan masalah kurang uang, tapi kurang iman. Kenapa rumah tangga ada yang kurang bahagia? Pasti rumah tangga itu kurang iman. Alhamdulillah Allah menciptakan anak-anak bahagia. Alhamdulillah. Tapi lebih bahagia lagi kalau anak-anak ini mainnya di tempat yang pas. Tapi mau dibawa kemana ibunya di sini? Sabarlah. Jadi bahagia komponennya apa yang terpenting dari bahagia? Tenang. Punya rumah, megah, tapi hati gelisah. Mau tidak? Punya rumah, kecil, tapi hati resah. Punya suami, ganteng, tapi hati galau selalu. Makin ganteng suaminya, makin stres katanya istrinya. Karena pasarannya tinggi. Yang mahal dalam hidup ini tenang. Dan tenang itu hanya satu jalannya. A'udhu billahi minas syaitanirajim. Al-lazina amanu wa tatma'inu kulubuhum bi-zikrillah. Ala bi-zikrillah tatma'inu'l-kulubu. Orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tenang dengan mengingat Allah. Campengkan. Ingatlah. Hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi, kalau sedikit mengingat Allah, jarang mengingat Allah, ragu kepada Allah, artinya tidak ada tenang. Ustaz tolong bacakan surat Al-Fadz ayat 4. Yang tadi, surat apa? Arudhu ayat 28. Jadi, apakah banyak harta pasti tenang? Jawab hadirin. kalau orang yang banyak hartanya kuat iman, dan hartanya dijadikan ladang amal soleh, bahagia. Apakah punya jabatan pasti bahagia? gajah jaminan, kecuali yang punya jabatan, takut ke Allah, selalu ingat pada Allah, dan digunakan jabatannya untuk amal soleh, baru bahagia. Apakah jadi penceramah pasti bahagia? Apakah punya jabatan, jadi penceramah pasti bahagia? Tergantung. Kalau ceramah seperti ini, lebih sibuk dengan penilaian orang, lebih berharap pengakuan, penghargaan, dan imbalan dari orang, tidak bahagia. Pasti tidak bahagia. Karena orang yang jadi tujuannya, bukan Allah. Kita simak. Quran Surah Al-Fat Surah ke-48 ayat 4 anga mengatakan Allah terima kasih. Al-Fatihah 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 Kalau Allah mendapati kita ini ingat padanya, banyak mengingatnya, yakin padanya, Allah akan memperlakukan kita spesial. Hati turun sakinah. Tenang, tenangnya itu tenang asli. Tenang dalam segala keadaan. Seada, sakinah, bahagia. Mau sehat, sakit, ada, tiada, dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, lapang, sempit, dihormati, dihina, gak ada masalah. Semuanya enjoy saja. Mau suami ibu, baik ke ibu. Mau suami ibu, belum baik, bukan tidak baik. Belum, kalau tidak fonis. Kalau belum, mungkin lagi hilaf. Anak nurut, anak belum nurut, disikapinya dengan tenang. Ada uang, tidak ada uang, tenang. Kenapa tenang? Karena ada Allah di hatinya. makin yakin ke Allah, eh, enak hidup ini. Bahagia. Tenang. Adem. Ajeg. Mantap. Begitulah Rasulullah. Sallallahu alaihi wassalam. Para sahabat. Benar, masalah akan banyak. Makin kuat iman, makin besar masalahnya. Tapi, Allah akan menguatkan hatinya. Jadi, kita lebih kuat menghadapi. Orang mungkin menyangkannya, wah, ibu sabar sekali. Wah, bapak tabah. aslinya, Allah yang menurunkan sakinah disini. Apa sih ciri-ciri orang yang kuat iman? Ya, seperti yang dikatakan tadi, orangnya itu halakosa, hayin, layin, qarib, sahal. Masih ingat? Saya tidak boleh bertanya. Dengan pertanyaan yang membuat susah orang menjawabnya. Kita tidak boleh berkata-kata yang membuat orang jadi terpojok, jadi tertekan, jadi tidak enak hati. Makanya saya tanya dan saya jawab sendiri saja. Supaya hadirin tidak jadi malu, ya kan? Yang enak tidak akan nanya saja. Supaya saya tidak usah jawab. Jadi, orang yang kuat iman itu hayinin. peribadinya itu tenang menenangkan, teduh, meneduhkan, semangat dan menyemangatkan. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah jengkel, tidak, tidak gerasa gerusu, adem. lainnya itu penuh dengan kasih sayang, lemah lembut, sopan. Orang yang beriman begitu, Makin kuat imannya, pasti makin tenang. Dan memancar ketenangan itu. Bukan tenang yang ditenang-tenangkan. Ya, tenang, tenang. Bukan begitu. Tenang kalian ya, anak-anak tenang. Nah itu, berusaha menenangkan. Ini yang tenang asli saja, enak saja. Walaupun mau dihukum mati, ya enggak apa-apa. Kenapa ribet? Kalau memang takdirnya harus mati, ya mati kita ini. pada waktu yang ditetapkan Allah. Ya sudah, mati. Bukan sesuatu yang harus kita takuti. Bahkan aslinya mati itu, sesuatu yang kita rindukan. Ibu mau di sini terus, 20 hari, 30 hari, pasti pengen pulang kan? Aslinya begitu. Orang kuat iman, pengen pulang. Ingin jumpa dengan Allah. Yang menciptakan, Yang maha baik. Dunia cuma mampir saja. Lain, korib. Orangnya rendah hati. Nanti saya sebutkan lebih detail, insya Allah. Dan sahal. Orang yang kuat iman, enggak ribet hidupnya. Yang ribet itu, yang diperbudak nafsu. Mudah, kudusan itu, enggak ribet-ribet Pak. Beli durian, busuk. Ya sudah, enggak ada masalah. Kita berbagi rejeki dengan tukang durian, kenapa sih ribet? Betul tidak? Bensin naik. Ya sudah, tinggal dorong saja. Sederhana. Apa sih dunia yang harus bikin ribet? Apa coba Pak? Apa coba Pak? Dunia ini, apa yang bisa bikin ribet? Kita jualan. Terus ada yang jualan lagi di sebelah kita. Ya sudah. Kita dengan dia sama-sama hamba Allah. Yang ngasih rejekinya juga sama. Allah. Rejeki dia pasti ke dia, rejeki saya pasti ke saya. Terus masalahnya apa? Kenapa harus dengki? Tapi tadi pembeli nawarnya ke saya, belinya ke dia. Ya sudah, kita dapat pahala sabar. Kalau dia dapat duit, ya kan begitu. Itu jadi gimana dong? Gara-gara dia jualan saya jadi enggak laku? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Tidak mungkin. Gara-gara dia jualan, barang kita jadi tidak laku. Tidak mungkin. Apa yang Allah berikan ke saya, pasti ke saya. Tapi gara-gara dia jualan, saya untungnya jadi dikit. Emang segitu rejeki dia. Allah mau ngasih ke orang lain, sesuka Allah. Tinggal kita doakan saja. Betul? Semoga berkah. Enak. Syukuri yang ada. Jadi ribetnya apa? Ini cerita di pesantren. Ada yang ngelamar seorang akhwat, ditemani oleh temannya. Melamar. Ternyata, si akhwat itu lebih tertarik sama temannya. Terus nikah. Coba bagaimana itu? Bu, bagaimana perasaan ibu? Sakit hati? Kalau kuat iman, ya enggak ada masalah. Namanya juga bukan jodoh. Betul tidak? Enggak akan bisa nikah kalau enggak ada jodohnya. Emang, dalam teorinya, ini nganter buat ngelamar. Tapi di sisi Allah, ini yang nganter ini. Hanya belum paham. Ya udah, enggak apa-apa. Kalau bukan jodoh, pasti enggak jodoh. lebih sederhana bu, hidup ini, kalau kita kuat iman mah. Lebih simpel, enggak pakai stres-stresan. Nah, satu, ini, ini kita ngebayangkan saja, cita-cita kita, kuat iman. Seperti apa sih, orang kuat iman? Satu, jadi orangnya itu ikhlas bu. Makin kuat imannya, makin ikhlas. Apa sih ikhlas? Wa ma'umiru illa li'abudulloha mukhlisina lakuddin. Jadi orang ikhlas itu, murni. Apapun yang dilakukan, Ya Allah, wahai yang maha menatap, terimalah apa yang saya lakukan ini. Semoga engkau ridho. Gitu saja. Tidak seribet dengan orang tahu, orang tidak tahu. Enggak ada masalah. Karena Allah pasti tahu. Orang lihat, orang enggak lihat, enggak ada masalah sama sekali. Karena Allah pasti lihat. Wahuwa ma'akum, aynama kuntum, wallahu bima ta'amaluna basir. Dan dia, Allah, bersamamu, dimanapun engkau berada, dan Allah, maha melihat apapun yang kau kerjakan. Gak ada masalah. Orang lain tidak tahu, gak ada masalah. Orang lain tidak lihat, sama saja. Orang mau muji, mau tidak muji, mau nyaci, gak ada masalah. Tuhan kita kan Allah, bukan mulut orang. Orang yang kurang iman, dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci, patah semangat. Karena Tuhannya, adalah pujian orang. Gak ada bahagianya, Bu. Gak ada bahagianya. Maaf ya, sering diulang-ulang. Maaf ya, Bu ya. Makin centil, makin gak bahagia. Asli, Bu. Asli. Ibu, Alhamdulillah, udah senior ya, saya gak nyebut tua ya. Makin senior, sebetulnya makin enteng hidup ini. Gak terlalu ribet. kecuali, nenek lincah. Yang walaupun sudah senior, tetap ingin dipuji, ingin diakui orang. Capek, Bu. Capek. Hidup ingin dinilai orang, hidup ingin dilihat, hidup ingin diakui, hidup ingin dipuji orang, itu capek. Capek. Sok aja Ibu, dan-dan. Capek, Bu. Saya mah gampang, sorban mesti ngeplak, beres. Keluar cabut, beres. Kenapa tuh, pakai sorban? Ya biarin. Sorban-sorban saya, kepala-kepala saya. Ceritanya sih, menghormati majelis, ini, tapi gak wajib. Orang ikhlas itu, nyaman, gak ribet. Orang mau menghargai, atau tidak, gak ada masalah. Orang ingin dihargai, capek. Orang ikhlas itu, orang mau bales budi, atau tidak, gak ada masalah. Mau berterima kasih, atau tidak, song aja, bukan urusan kita. orang ikhlas mah, cuma satu aja pikirannya itu. Allah ridho, pahala akhirat. Selesai urusannya. Jadi gak ada gelisah, tersinggung, sakit hati, jengkel, itu udah, jarang. gak ada ngarep-ngarep ucapan terima kasih. ngarep-ngarep ucapan terima kasih, gak ikhlas. Jebet-jebet saja, berbuat baik. Halo. selamat bahagia bagi yang bebas dari kecantilan. Lier centil, ingin kelihatan langsing aja kan, tahan nafas, terus, jadi kekurangan oksigen, ingin kelihatan putih, di dempul, terus, perawatan, dipernis, dikaprot, atau apa ya, supaya, bukan, saya tidak mau ikut campur urusan perempuan ya, tetapi, hati tanya, ini apa yang saya cari, keridhoan Allah, atau pujian orang. Kalau fokusnya pujian orang, ya siap-siap, gak dapat pahala. Siap-siap, buang waktu dan tenaga, dan siap-siap, tidak tenang hatinya. Eh, sekarang lagi musim, beli-beli, ya kan, paket, paket. Tahu, ada ke rumah saya juga, ada terus, aneh saya, gak beli, banyak yang paket-paketan. Astagfirullahaladzim. Kita te, sembarang beli itu bu, tanya dulu, mau apa segala dibeli, kan, kebutuhan, yaudah, saya gak mau berdebat, seserah, sudah, belum juga selesai cerama, udah ada jawabannya, mau apa enaknya, saya jelaskan. Makanya dengar ya, bu, pak, mau bahagia, berhenti berharap dari makhluk, sibuk berharap, dipuji Allah, cukup. Capek, pengen dipuji orang, yang saya capek, gelisah, banyak kecewa, banyak sakit hati, berpuas-puaslah, Allah, inna loha, lai yang zuru ila, suwarikum, wa amwalikum, walakin, yang zuru ila, kulubikum, wa amalikum, sesungguhnya, Allah, tidak melihat rupa, dan hartamu, tapi Allah, melihat hati, dan amalmu. Tuh, mau bahagia tidak? Tanya ke hati masing-masing, siapa yang dituju, dari semua amal ini? Kalau Allah yang dituju, pasti tenang, Allah yang ngasih tenang. Kalau penilaian orang, pujian orang, beli ini, beli itu, demi dipuji orang, siap-siap sangsara. Udah mati-matian, beli tas ori, ditanya oleh teman-teman, ini kawai berapa? Langsung ngedrop, Udahlah, gak usah banyak gaya, biasa-biasa aja. Gak usah maksa-maksain. Dua, ciri orang yang kuat imannya apa? Syukur, tiada bertepi. Syukur, syukur, syukur. Saking melihat, limpahan nikmat dari Allah, luar biasa banyaknya, setiap saat. Jadi, gak ribet dengan keinginan. Karena yakin, Allah sudah tahu, keinginan kita, sudah tahu, keperluan kita, dan Allah janji, la insya kertum, la adzidana. Kalau kita syukur, itu Allah sudah janji, kita bakal ditambah karunianya. Jadi, kurang apa lagi ya? Kenapa harus ribet, dengan yang tidak ada? sudah jelas, Allah pemilik langit dan bumi, yang menciptakan kita, yang memberi nikmat kepada kita, setiap saat, dari dulu, sampai detik ini, tidak kurang sedikit pun, baik kepikir, ataupun tidak kepikir, kita dijamin ini oleh Allah. Tapi, kalau kita syukur, maka nikmat yang ada, ternikmati, dan yang belum ada, ditambahkan. Hei, mengapain, capai mikirin yang tidak adaan? Bukan tidak boleh, boleh, ingin boleh, tapi jangan kufur nikmat, terhadap yang ada. Orang yang imannya kuat, sibuk bersyukur. Orang yang kurang iman, sibuk dengan yang tidak ada. Mulai mikir, kasihan dong, pedagang online, kalau tidak beli, mangga, ya, selalu ada alasan, silahkan. Kalau niat belanja, belanja yang banyak. Untuk apa? Ibu beli kerudung yang banyak. Bagikan. Dan kepala ibu satu, benar? Saya tidak melarang belanja, belanja yang banyak, bagikan. Belanjamu kena yang banyak, bagikan. Kalau hobi belanja, begitu. mikir, ah, ya pengajian, saya merugikan. Buat apa? Punya uang, kalau tidak manfaat, buat orang banyak. Lihat, enggak, pakai, enggak, megang, enggak, mending jadikan amal soleh. Itu syukur. Nih, bab makan, ya. Kita kan sering sengsara, mau makan. Apalagi di medsos. Uh, katanya dingik ngok. Saya enggak boleh nyebut medsos, ya. Di sana ada makanan enak, pergi ke sana. Makanin di puncak, nahan lapar, kesananya macet. Lama, antri, panjang, sudah dekat, habis. pulang, enter win. Tahu enter win? Masuk angin, dikerok. Ini teh apa? Eh, nikmatnya makanan itu segimana sih? Ibu, Bapak, yang suka diperbudak makanan, nikmatnya makan itu bersyukur. Tapi itu kelihatannya enak sekali. Berarti mata. Cocolin ke mata. Hah? Oh, ini, oh, ini makanan enak. Cocolin ke hidung. Coba, jamba roti itu yang katanya paling enak. Masukin satu kesini, kan. Ini rasanya luar biasa, enak. Berapa panjang lidah kita, kan? segini, sudah lewat itu. Mau sengsara gara-gara lidah, itu kalau tidak sehariawan. Belum sakit gusi. Makan itu nikmat, itu bersyukur. dikasih makanan enak, tidak tahu syukur, ngeluh terus. Ini sayangnya, sebelah ini kurang ingin. Level dua ini kayaknya, bukan. Sibuk weh mikirin level. Ayo hadirin. Mau bahagia, tidak? Jangan banyak keinginan. Banyak bersyukur. Eh lelaki, lelaki, jangan nyuruh istri masak macam-macam. Kalau istri paham makan apa, apa saja yang ada. Syukuri. Tapi asin, masakan istri minum yang banyak. Netral. Eh, daripada melukai hati, mending minum saja. Eh serius hadirin. Gimana kalau pedas, sudah, tidak usah tahan. Paling air mata menjadi saksi. Percayalah hadirin, orang yang tidak diperbudak keinginan, tapi banyak mensyukuri yang ada. Nanti ada. Allah tahu. Allah tahu kita pengen. Apa itu? Allah tahu. Jangan heran, tiba-tiba ada yang ngirim. Tapi kalau pun kita mau, ya boleh saja. Asal halal dan toyib. Tidak dilarang, kita makan-makan yang enak. Tapi sambil makan yang enak, ingat saudara kita yang tidak punya makanan ini. Kita jajan, sekali jajan, habis 500 ribu. ingat nih, 500 ribu ini sangat berarti, bagi saudara kita yang lain. Keluarin juga 500 ribu, buat neraktir. Supaya tidak terlalu beban di akhirat nanti. Ya gitu. Karena ada yang seporsi makanan itu mahal. Ya kan? Pembantu, gaji sebulan, ada bos sekali makan itu. Enggak, enggak akan enak. Kalau enggak pakai syukur. Allah sudah mendesain enaknya itu, segini saja. Jangan diperbudak lidah. Dan maaf ya, makanan yang ditatak keren itu, itu sebelum masuk ke mulut. Ya itu saja penjelasannya. Ya kan? Yang ditatak sataker kebok, warna-warni, itu sebelum masuk. Mau tahu sesudahnya seperti apa? Coba beberapa makanan yang sangat warna-warni, yang begitu ibu idam-idamkan, yang mati-matian dicari. Kumpulkan di meja. Tatap. Gajah dimasuk. Masa kita mau mengorbankan uang begitu banyak, waktu begitu banyak, pikiran begitu banyak, belum lagi jengkelnya, marah-marahnya, hanya buat yang begitu, enggak worth it sama sekali. Kucing minum. Monyet minum. Kita minum. Apa yang membedakan? Kenapa ibu minum? Kenapa kucing minum? Kenapa monyet minum? Terus apa bedaannya? Gusti, ampun. Ini terlalu fokus kepada perubahan seragam sih. Coba. Bu, monyet minum, kucing minum, haus. Kita minum, ama sole. Supaya tubuh dapet haknya, supaya bisa ibadah. Makan juga begitu. Enggak banyak keperluan kita itu, enggak banyak. Makanya orang yang kuat iman mah, syukur. Ya Allah. Nasi jauh dari Cianjur, masuk ke piring ini. Ikan dari Jatiluhur. Ibu ikan melahirkan. Udah besar ke piring ini. Masya Allah. Ini sambal, ya Rob, luar biasa. Terasinya dari udang. Udangnya dari Samudera Hindia. Garamnya dari Pantai Madura. asem dari Cirebon. Cengek, Lembang. Jeruk, nipis. Demi Allah sekarang ngumpul di meja saya. Siapa yang bisa mengumpulkan ini selain engkau? Bisa nangis tuh lihat makanan tuh. Boro-boro rewel, ya kan? Ya Allah. Tiap hari engkau memberi seperti ini. Waktu saya dirahim, engkau cukupi. Saya tidak bisa apa-apa. Boro-boro mikirin rejeki, otaknya juga belum jadi. Rejeki udah ada. Lewat placenta ibu. Ibu memang waktu hamil agak jarambah makannya. jengkol, karedok lenca, cireng, banros, aroma manis yang gak jelas. Untung masuk ke kita sudah diproses cocok dengan kebutuhan kita. gimana ibu ibu ngidam sebelak level 10. Apa gak gosong bayi di dalam perut dengan pedas seperti itu? Gimana kalau jengkol tersisa dikening ibu sampai tua aroma jengkol? Alhamdulillah gak ada yang tersisa. Gak ada ragu. Gak mungkin ragu. Saya puluhan tahun hidup dijamin oleh Allah. gak mungkin ragu di sisa umur ini. Hah? Ada yang pernah gak dikasih makan oleh Allah sehari aja? Jawab! Ada yang gak pernah dikasih makan minum sehari aja gitu? Minum terus? Ada yang pernah gak dikasih nafas oleh Allah dua jam? Ada yang suruh bayar gak? Bayar kemarin waktu COVID ya gak? tapi sebentar aja kalau nafas harus bayar bangkrut. Tuh. Gak usah rewel ah. Pengen ini pengen itu boleh? Boleh. Syukur dulu yang ada. Jelas? Ibu jelas? Pak? Apa? Enak hidup bersyukur. Capek hidup banyak keinginan. Boleh gak ingin baju baru? Boleh. Beli jung yang bagus. Tapi saya belinya cuma satu. Gak apa-apa. Beli. Nanti yang udah gak kepake cuci yang bagus kasihin ke orang. Supaya gak berat di akhirat. Tiga. Sabar. orang-orang yang kuat iman mah mau diapain aja oleh Allah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita ini ciptaan siapa? Jawab. Kita ini milik siapa? Allah. Allah maha baik. Pernah berbuat salah? Tidak. Pernah berbuat jelek? Tidak. Pernah berbuat zolim? Tidak. Jawab. Mungkinkah Allah berbuat zolim? Tidak. Kita milik Allah. Kita diurus oleh Allah. Allah-Nya maha baik. Dan selama ini baik ke kita. Dan tidak akan pernah tidak baik. Terus apa yang mau kita ragukan? Siapa yang lebih sayang kepada kita? orang tua atau Allah? Kita atau Allah? Mana yang lebih sayang kepada diri kita ini? Diri kita atau Allah? Jawab. Yang benar. Kita tidak sayang. Apa cirinya tidak sayang? Maksiat. Tiap maksiat itu pasti jadi musibah bagi kita. Jadi yang mencelakakan diri kita itu siapa sebetulnya? Jawab yang mantap. Terus sekarang Allah ngasih ujian ke kita. Cobaan supaya dosa kita habis. Kenapa rewel? Kita sudah banyak dosa, jarang tobat. Terus Allah memberikan kepada kita orang yang menghina, mencaci, kurang uang, sakit, semua berbagai kepahitan itu menggugurkan dosa kita supaya kita selamat. Kenapa harus protes? Ridho dong. Ya. Kalau ada apa-apa. saya terima ujian ini. Ini pasti buah dari dosa-dosa saya. Jadikan ujian ini benar-benar menjadi penghapus semua dosa. Ya Allah, pasti semua ini adalah baik darimu. gitu. Gitu. Jangan rewel. Kenapa jadi diam begini. Ngapain kita rewel? Terima takdir itu dengan berlapang dada. Nanti Allah ridho ke kita. Nanti Allah yang meringankan. Kalau kita ridho ke takdir, Allah ridho ke kita. Kalau Allah ridho ke kita, nanti hati kita dibuka oleh Allah. Jadi ngerti hikmah. Jadi tenang, enggak berat. Yang berat itu kan di sini sebetulnya. Ya. Di hati. Yang berat itu bukan di fisik sebetulnya, di hati. Banyak orang yang fisiknya sehat, seger, tapi kalau tertekan, bunuh diri juga dia. Itu endud sahabat saya mungkin sedang nonton. Isho, kakaknya udah lumpuh, 40 tahun lebih, kaki, tangan udah bengkok. Tapi tenang, eh. Karena hatinya dibuka oleh Allah. Berapa banyak yang seger-seger begini? Hatinya lumpuh. Jadi gimana dong, yaudah terima, eh. Diapa-apain oleh Allah ridho, istighfar, ikhtiar, doa, pasrahkan. Gitu hidup. Sakit gigi? Baru juga diajarin. Sakit gigi? Ridha wa'ina wa'ina ilahi sajiun. Ya Allah, saya terima. Aduh, ya Allah. Mantap, sakit. Mungkin berapa banyak orang yang disakiti mulut ini. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah. Kebayang, dosa mulut, jarang zikir, jarang ngaji, tukang ngomel, tukang nyakitin orang. Ini terlagi penggugur dosa. Sambil doa, ya Allah, ya syafi, antar syafi, doa, minta disembuhkan. Sambil pergi ke dokter gigi. Tapi gak boleh ngomel. Alhamdulillah, hanya satu, yang lainnya gak sakit. Alhamdulillah, ya Allah. Gak usah gitu-gitu amat ya, dan jangan di posting. Alhamdulillah. sampai di dokter gigi, ada tulisan, maaf, hari ini dokter tidak praktek, karena sedang sakit gigi seperti saudara. Ayo, gimana? Jawab, gimana? Apa? Bukan ikhlas, ridho. Ikhlas itu dalam beramal, ridho itu dalam menerima takut. Jadi yang, oh, tahu gini saya gak akan pergi. Bagaimana gak pergi, udah nyampe, tinggal balik lagi. Astagfirullah, adik, ya Allah, kenapa gak ngasih tahu? Gak usah gitu. Udah terima, angkos ojek, ya Allah. Dan, cari lagi, gak usah rewel, terima, istighfar terus ya. Halo? Emang begitu hidup ini? Yang rewel-rewel itu kurang iman. Yang suka posting penderitaan di medsos itu pasti orang yang kurangi iman. Mau ngapain lapor sama orang-orang? Hah? Emang bisa nolong orang-orang? Enggak. Surat Yunus 107 Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu selain dia Allah sendiri. Dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, tidak ada yang bisa menghalangi, menolaknya. Maka dah tidak usah rewel, terima. Istighfar, syukur yang lainnya. Jangan sampai ngilang-ngilangin nikmat, ya. Sakit gigi itu paling oleh Allah dikasih satu atau dua, ya. Karena Allah tahu kalau semuanya sakit, repot. Tapi gigi sakit, lidah enggak, leher enggak, kepala pundak, lutut kaki, lutut kaki sehat semua. Alhamdulillah. Jangan ngilang-ngilangin nikmat, ya. Jangan ngilang-ngilangin nikmat. Jadi, waktu sakit juga kita tetap bersyukur terhadap yang tidak sakit. Ihtiar sempurnakan ke dokter, berobat, sebagai ibadah. Sembuh, tidak sembuh, terserah Allah. Minta sembuh. Tapi, kalau belum disembuhkan, enggak usah ribet. Pasti ada dosa yang masih digugurkan. Gitu? Jelas? Udah jelas? Demikian hadirin. Udah sejam nih? Sudah sejam belum? Enggak usah pakai marah. Biasa aja. Belum. Ih, baru juga diajarin. Karena ciri orang kuat iman tidak pemarah. Wah, saya lupa, tadi belum ngejelasin ini. Relay kue lah. Enggak usah pakai segala ribet. Ya. Ciri lainnya, orang yang imannya kuat itu banyak sekali bertobat. Jadi, kalau ada orang istighfar terus dengan niat dan cara yang benar, itu ciri orang kuat iman. Karena malu. Malu. Allah ngasih segala kebaikan dan kita memberi banyak keburukan. Astagfirullah. Ya Allah. Ampun. Ya Allah. Ampun. Sholat saya, saya jarang husu. Astagfirullah. Ya Allah. Ampun. Tadi mata saya sinis. Astagfirullah. Tadi ngomong saya kelebihan. Itu pakai bohong. Ya Allah. Engkau tahu saya bohong. Astagfirullah. Saya tadi menghina. Padahal siapa tahu dia lebih mulia daripada saya di sisimu. Astagfirullah. Ada yang minta-minta. Malah dicibir. Padahal dia juga tidak mau minta-minta. Kalau punya, coba kalau dibalikin. Saya yang minta-minta. Pasti menderita. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi ciri orang yang kuat iman itu banyak sekali minta ampun. Gitu tahu. Makanya kalau ibu jarang istighfar, apa artinya? Bikin jengkel ini. Kalau orang jarang istighfar, apa artinya? Mas, betul. Apa cirinya orang kurang istighfar? Kenapa? Karena sangat fokus menyalahkan orang lain. Kenapa ada orang yang susah istighfar? Karena dia sangat sibuk melihat kejelekan orang. Nah, kalau ibu lebih sibuk melihat kekurangan dan kejelekan suami, pasti ibu jarang tobat. Kalau ibu jarang tobat, ibu tidak bahagia. Karena pasti banyak dosa. Iya kan? Mana yang membahayakan ibu-ibu? Dosa suami atau dosa diri sendiri? Jawab. Siapa yang nyebut dosa suami sendiri? Yang jelas atau? Bagus. Jadi, kenapa ibu capek-capek membuka-buka hape suami? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Eh, ibu-ibu perlukah seorang istri ngebuka-buka hape suami? Dengar, dengar. Dengar, dengar. Shhh. Kalau ngebuka-buka hape suami, lalu lihat isinya, hasilnya menjadi lebih tenang atau tambah galau? Nah, kan? Udah gitu, urusan jadi beres atau nambah? Makanya jangan. Ih, ibu-ibu hesepisang diajarin. Udah dibilangin, jangan. Pertama, ibu gak tahu passwordnya, ya kan? Kalaupun dibuka, mau ngapain? Dengar ya, bu ya? Dengar ini nih. Ibu lebih baik tidak tahu kesalahan, kejelekan, perilaku suami, tapi suami bisa tobat dan jadi baik. Gak perlu tahu, yang penting jadi baik. Daripada tahu, makin ngaco. Kalau ibu jaga diri, ibu akan tahu kalau Allah ngasih tahu tanpa ingin tahu. Allah tahu semuanya. Allah tahu ibu sabar. Allah tahu lebih ibu berbaik sangka ke suami. Dan Allah tahu kelakuan suami. Kalau ibu harus tahu, oleh Allah diberitahu, bekal tahu. Tanpa harus nyari tahu. Tapi mau ngapain? Yang terpenting, suami jadi baik. Bukan kita tahu, benar. Ih, enggak ada yang jawab gini. Saya bukan ngebela suami ibu. Ibu sudah tahu sendiri tadi jawabannya. Ngebuka-buka jadi tambah kalau, urusan jadi... Yang kita carikan semuanya jadi baik. Bukan jadi tahu. emang ibu. Emang ibu enggak punya dosa? Ibu kan... Ah, enggak, enggak mau ngomongin. Ini aja. Toba atau laki? Enggak bisa bersembunyi. Enggak bisa bersembunyi. Sudah segitu. Empat aja. Cukup ya. Cukup atau belum? Ini yang ceramah ini ibu sejujurnya. Belum termasuk ulama. Jauh. Cukup. Cukup di uji aja harus bicara begini. Ini udah pada anteng begini. Pada memperhatikan. Mau berhenti aja enggak boleh. Ini omongan ini gak ada apa-apanya, Bu. Tidak boleh dibandingkan. Harusnya ibu lebih anteng dari ini kalau baca Quran. Ini bayangan. Yang ngomong, orang terbatas sekali ilmunya, kelakuannya juga terbatas, ngomongnya juga seadanya, udah bisa anteng kayak gini. Kenapa ke Quran gak anteng itu kalamullah? Tahu sebabnya apa? Karena gak ngerti. Kalau ngerti, Bu. Uh, saya lihat itu ya. Cerita orang-orang non-Islam yang membaca terjemah Quran. Saking asiknya, sampai sayang mau tidur juga. Itu benar begitu. Mana kita baca terjemah Quran? Hah? Halo? Hah, mau naik iman, tapi jarang baca Quran dengan artinya susah. Allah mengirimkan Quran kepada kita untuk memperkenalkan dirinya. Apa sih artinya, udah kalau lihat orang kayak gini, ngomong aja, udah anteng baca Quran dengan terjemahnya. Sing ikhlas, rasakan nanti. Anteng, Bu. Tapi ya setan pasti ngalang-ngalangin. Gak mau kita baca Quran. Ini aja di HP yang semenitan itu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Skip, beres. Bismillahirrahmanirrahim. Beres gitu. Ayo, ngaku. Setan gak suka, makanya susah kuat iman kalau jauh dari Al-Quran dan maknanya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik sudah dari tadi duduk di sini. Amalkan ya. Apa yang mau diamalkan? Ya yang mana? Yang tadi C, B, Y. Kulangi. Cepat kembalikan urusan apapun kepada Allah. Ingat anak, ini ke Allah. Ingat suami, ingat Allah. Ingat rejeki, ingat Allah. Ibu ngaca, ingat Allah. Ya gak? Udah ngaca gitu. Ewat maewat, pengen apa-apa. Dinikmati jadi tuat. Ibu gak mungkin pengen kayak pantat bayi seumur-umur, mustahil. Udah lewat masa bayi. Nikmati. Ingat wajah, ingat Allah. Nah sekarang lihat saya ingat apa? Ingat Allah. Ya Allah, ini A'agi mahluk ciptaanmu. Kasian, ngomong terus dari tadi. Engkau mahat tahu ampuni dosanya, luruskan niatnya, bicaranya cuma yang benar aja ya Allah. Dan kalau usahakan yang ceramah bisa mengamalkannya, jangan sampai bisa ngomong aja. Tolong ya Allah. itu tezikir bu. Dan itu menolong saya. Daripada mikir ngomong yang gak ada manfaatnya, mending doa. Bener tidak? Ingat Palestina, langsung doa. Begitulah. cepat kembalikan ke Allah dalam segala hal. Dua apa? Banyak menyebut Allah. Udah shhh. jangan ngobrol aja. Mau ngapain di dunia ibu? Udah lama ngobrol terus. Tinggal zikirnya. Bener? Makin banyak ngobrol tuh banyak tergelincir kata-kata. Banyak peluang jadi dosa. Dosa berpeluang jadi musibah. Gak usah banyak ngomong. Ibu-ibu. Udah tau ibu-ibu yang kuat iman cirinya apa? Faliakul khairon awliasmud berkata baik atau diam. Makin banyak perkataan sia-sia, makin banyak perkataan masyad, makin gak bagus imannya. Ibu mau tau siapa diantara yang hadir ini kuat iman, lihat aja. Kalau bicara, bicaranya baik. Zikrullah. Amar ma'uf rehmungkar. Kalau gak, diam. Itu ciri-cirinya. Kalau bunyi terus, celetak-celetuk terus, banyak komentar, banyak segala diceritain, segala ditanyain. Eh, ini mah. Gak boleh emosi. Ini kurang bah. Ini seneng, lihat saya kayak gitu. Sabar, ah. Iya, saya juga ceramah. Tadi sabar, ibu. Ibu sabar, jangan banyak komentar. Udah, ah. Kan dari tadi udah mau berhenti. Kok lanjut lagi, lanjut lagi. Kurangin bicara, ya. Kalau mau bahagia. Dan banyak zikir aja. B, banyak zikir. Sebanyak-banyaknya. Dan Y, apa? yakin. Yakin. ana, indadzhani, abdibi. Aku, sesuai dengan prasangka, hambaku. Jadi, baik sangka ke Allah. Bu, kapan pergi ke Mekah, bu? Be, abdima jalmi alit, sapat uge nomor tilu puluh tilu. Apa kaitan umroh dengan ukuran kaki? Kapan mau ke Mekah? Insya Allah. Secepatnya. Kalau diundang Allah. Emang punya uangnya? Kalau uang gak ada. Tapi kalau Allah pemilik langit dan bumi. Ibu katanya suaminya gak akan rubah-rubah. Allah kuasa merubah siapapun. Anaknya tuh kok gak nurut banget, bandal sekali. Insya Allah. Ada waktunya nanti Allah menyelehkan anak. Jadi selalu husnuzon kepada Allah. Ya. Yakin. Apa yang Allah janjikan, pasti kejadian. Tenanglah. Selama ini aja kita ngaco. Diurus oleh Allah. Ya kan? Apalagi mau benar. Pasti luar biasa. Terima kasih. Kakek-kakek dan nenek-nenek sekalian. Itu artinya doa panjang umur. Oh langsung bahagia. Ada yang nanya. Ah. Baru pulang haji. Ya saya baru pulang haji. Alhamdulillah. Dengan jamaah. Bandung itu ada KBIH. Kota Bandung. Kabupaten Bandung. Cimahi. Dan Jakarta. Jadi kalau mau sama-sama. Silahkan. Kalau belum dapat tempat yang lain. Kalau yang khusus ada. Tidak ada. Yang khusus ini nunggunya antara lima, enam, tujuh tahun. Oh bisa enggak dipercepat? Ah. Tidak tahu ya. Minta aja ke Allah. Kemarin ada yang meninggal. Jadi anaknya menggantikan. Dipercepat. Bagaimana kalau saya sudah daftar. Kemudian saya keburu meninggal. Berarti dikubur. Ya. Ya kan? Insya Allah. Niatnya sudah sampai. Ikhtiarnya sudah sampai. Masya Allah. Harus niat ya. Terakhir. Bu, saya dapat sebuah video tentang salah satu kampung di Banjarnegara. Kalau tidak salah ya. Yang berkurban tujuh puluh tiga sapi. Dua ratus lima puluh enam kambing. Padahal penduduknya cuma seribuan. Artinya setiap orang di kampung itu berkurban. Tahu pekerjaannya apa? Buruh tani. Hanya buruh harian, serabutan. Tapi mereka tiap tahun berkurban. Karena yakin kurban ini memang bagian dari keimanan kita. Nah, Imam Abu Hanifah itu menghukumi wajib. Bagi yang mampu. Imam Syafi'i sunnah mu'akadah. Jadi kalau mampu usahakan. Lalu kok itu bisa buruh tadi? Karena setiap hari nabung sepuluh ribu rupiah. Punya sepuluh ribu enggak nabung sehari? Ya, usahakan. Saya sampaikan ini supaya jadi niat untuk berkurban tahun depan. Bagaimana A, kalau ternyata bukan kurban yang keburu meninggal, tapi saya meninggal duluan. Ya, itu enggak usah dibandingkan kayak gitu ya. Kalau udah meninggal, niatnya udah sampai. Niat ya. Ini berapa ribu yang hadir saat ini? Insya Allah. Oh, enggak tega nanti kambing habis. Enggak usah gitulah. Sudah dibilangin simple hidup ini ya.